Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mendorong agar mudik lebih awal agar tidak terjadi kemacetan. Zakiya Arfandi yang teringat menawan saat mengabarkan berita-berita aktual. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mendorong agar mudik lebih awal agar tidak terjadi kemacetan. Karena puncak arus mudik diperkirakan pada 29 dan 30 April 2022. Dan pemirsa untuk membahas bagaimana persiapan pemerintah mengendalikan mudik yang aman dan lancar. Sudah bergabung dari luar studio Metro TV Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi. Selamat sore Pak Budi. Semoga sehat-sehat. Pak Budi, Anda menyarankan masyarakat untuk mudik lebih awal. Memang sudah sejauh mana, Pak, persiapan ataupun juga kesiapan untuk perjalanan mudik, khususnya untuk jalur darat ini, Pak? Ya, Mbak Asasya, terima kasih. Kita memang... Juga one way ini akan menjadi skenario yang disiapkan, begitu ya, Pak. Kemudian bagaimana masyarakat mengetahui, misalnya mereka akan melakukan perjalanan mudik, begitu hari ini. Apakah hari ini ada ganjil-genap atau sedang diberlakukan one way, begitu? Bagaimana kemudian masyarakat tahu, Pak? Maka justru sekarang ini kita melakukan sosialisasi. 25 juta pemudik diprediksi akan melakukan perjalanan mudik pada tahun ini. Dan 47 persen diantaranya diprediksi akan menggunakan jalur darat. Tadi Anda katakan sudah ada beberapa rencana. Tetapi jika masih terjadi kemacetan, apakah ada skenario yang disiapkan, Pak? Dan jika nanti ada pengemudi yang tidak mengetahui, begitu, aturan apa yang berlaku hari ini, sosialisasinya tidak sampai, begitu. Apakah juga akan ada sanksi yang diberlakukan? Kalau dulu kan ada yang diputar balikan, seperti itu, Pak. Kalau kali ini seperti apa, Pak? Pemudik, dan juga ini kan salah satu syarat untuk pemudik bisa melakukan mudik adalah sudah melakukan booster. Nah, ini bagaimana kemudian untuk pengecekannya, Pak Budi? Ya, satu tentang perbaikan. Budi Karyasumadi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro hari ini. Kami akan awali informasi terkait dengan Kasatpol PP Makassar, yang merupakan otak pembunuhan Najamudin Sewak. Ternyata sudah dua tahun merencanakan pembunuhan terhadap pegawai di sub itu. Dalam pembunuhan itu, rupanya tersangka dibantu oknum polisi. Terima kasih. Terima kasih.